Jawa Barat kawilang tiisen, kayaan sarupa kituteng ngabalukarkun para padagang hui cilembu nandangan rugi. Dina lebaran tahun iya oplahna nyirorot tepika 70 persen, padahal galibna dina musim mudik hui anu didagang kenana tewoleh marema. Sapoe samemeh lebaran patalimaregan numarudik di jalur tengah Jawa Barat, pernah na dilewak cadas pangeran sumedang kawilang tiisen. Eta kayaan te ngabalukarkun udara gang hui cilembu, sisien jalan raya cadas pangeran nandangan rugi. Galibna sabannya harapan lebaran timimiti hamin lima, rea numarudik anumaruli hui cilembu piken oleh-oleh. Tapi kiwari stok hui anu dijualna masih kawilang ceya. Nudaragang ogengarahu balukarka ngadegna jalan toa cipali anu jadi salah sahih jimar galantaran nyirorot na omset dagang hui cilembu. Dina sajumlaing kendaraan anu ngalalar di lelawak cadas pangeran, ukur sawatra kendaraan anu eren piken meli oleh-oleh hui cilembu. Sakuma anu ditemlakun ku nudaragang hui cilembu puput jengwulan. Jeg puput dina taun kiwari usahana nandangan rugi lantaran hui anu dijualna ngemre. Tekawas samemeh ayat toa cipali samalah oplahna lewiti 100 persen. Menurunnya berapa persen bu? Paling 70 persen ya. Itu karena apa bu? Karena jalan toa cipali. Kalau di rumah gak seperti ini. Belum ramai itu. Belum ramai ya. Yang seperti yang 3 tahun ke belakang. Kalau 3 tahun ke belakang gimana deh? 3 tahun ke belakang ya Alhamdulillah bisa diandalkan. Ini turunnya berapa persen deh? 60 persenan. 60 persen ya. Hari cekwulan tepika kiwari tachandraya batin anu dicangking tina hasil ngejual hui cilembu. Galibna 2 minggu samemeh lebaran hui cilembu gesbeak kunumeli samalah remen kekurangan stok. Tapi kiwari kurang lewi genepuluh tepika 70 persen oplahna nyirorot. Diki Guntara, Bandung. 6 tahun ke belakang. 9 tahun ke belakang. 4 tahun kebelakang. Terima kasih.